Jaraknya menuju ke Masjidil Haram, ini kira-kira berapa menit? Ini di depan ini ya, Hotel Fajar Al-Badek. Nah, di sana itu Pak. Mau tanya Pak, gimana rasanya tinggal di hotel ini Pak? Enak? Ke Masjidil Haram berapa menit? 10 menit. 10 menit kata bapaknya ini ya. Ini bersama Mas Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Awi ya. Saat ini saya berada di Kota Mekah. Dan di video kali ini, saya akan mengukur jarak dari Hotel Fajar Al-Badek 2. Salah satu hotel yang paling banyak di tempat di jamaah asal Indonesia atau asal Malaysia. Untuk menuju ke Masjidil Haram Mekahal Mekaharoma. Ini ya, saya berada tepatnya ini di hotel depannya, Hotel Fajar Al-Badek ya. Dan saya di video kali ini ya, akan mengukur jaraknya ke Masjidil Haram Hotel Fajar Al-Badek 2 ini ya. Kira-kira berapa menit sih ya. Ini hotelnya di depan ini ya. Ini di kawasan Ajad Mas Sofi ya ini ya. Di detail itu, di depan itu ada Hotel Amjad Ajad. Kemudian di depannya ada Hotel Jiwar. Kemudian di depan itulah Hotel Fajar Al-Badek ya. Jadi, kenapa saya harus membuat video ini ya? Karena memang Hotel Al-Fajar Al-Badek ini hotelnya sangat strategis dan termasuk salah satu hotel yang murah ya. Yang murah kemudian secara otomatis ya, ini menjadi rebutannya atau menjadi langganannya jamaah dari Indonesia ataupun dari Malaysia atau ada ya. Di sini di Al-Fajar Al-Badek 2 ini. Ini depannya. Hotel ini termasuk besar, ini termasuk Hotel Bintang 4 ya ini ya. Al-Fajar Al-Badek ini di depan tuh. Kita akan mengukur di video kali ini jaraknya menuju ke Masjidil Haram. Ini kira-kira berapa menit ya. Ini di depan ini ya. Hotel Fajar Al-Badek. Nah, di sana itu Masjidil Haram. Jadi, kita kalau perginya menuju ke Masjidil Haram, itu sangat mudah ya atau tidak capek karena memang jalannya turun ya. Ya, pulangnya agak lumayan ya karena ini ada nanjak sedikit. Inilah Hotel Fajar Al-Badek 2 ya. Ini hotelnya. Ada tulisannya Al-Fajar Al-Badek 2 ya. Ini di Kota Suci Mekah dan Mekaromah. Nah, ini sudah tampak ya kelihatan banyak sekali jamaah-jamaah asal Indonesia ini ya. Nanti kita menyapanya ya. Ini hotel Fajar Al-Badek. Ini jamaah ini mau check out kayaknya ini ya. Check out. Kita sepil dulu ke dalam sebentar ya. Sebelum nanti menuju ke Masjidil Haram ini. Ini hotel Fajar Al-Badek ya. Bisa kita lihat. Di sini menjadi langganannya jamaah Indonesia banyak sekali. Indonesia feel grim ini ya. Assalamualaikum Pak Aji. Jamaah dari mana ini Pak Aji? Jamaah dari mana? Jamaah dari Indonesia? Kotanya mana Pak? Kotanya mana? Apanya? Kota. Bata Sukabumi. Aduh, Masya Allah. Ini mau pulang ini Pak? Iya. Mau tanya Pak, gimana rasanya tinggal di hotel ini Pak? Alhamdulillah. Enak? Enak. Kemasjidil Haram berapa menit? Bagus. 10 menit. 10 menit kata bapaknya ini ya. Ini bersama Mas Awi. Nanti masuk Youtubenya Mas Awi. Iya, iya. Ada bapaknya juga ini tinggal di sini Pak? Iya, saya nama Pak Odir. Iya? Iya. Gimana tinggal di hotel Alparjal Alpada ini? Iya. Enak? Enak. Makannya gimana Pak? Alhamdulillah Pak. Menunya menu mana? Arab atau Indonesia? Bagus Pak. Menu Indonesia ya? Iya, menu Indonesia. Oh iya, iya. Ini mau pulang ke Indonesia atau kemana? Iya, mau pulang. Terima kasih banyak Pak G. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, oke. Ini bersama Mas Awi, Youtuber Mekah. Oh iya, iya. Bangga Pak, kita ke dalam dulu. Kita sepil ke dalam dulu ya. Ini ya, Hotel Fajar Al-Badek II. Salah satu hotel. Ini bintang 4 ini ya. Ini banyak sekali ditempati atau disewa. Jambang umroh asal Indonesia ya. Ini lobby-nya ya. Ini lobby-nya. Bisa kita lihat ya. Ini lobby-lobinya ini. Bintang 4, bintang 5 itu bedanya apa? Kalau bintang 4 itu, ini bunganya dari plastik ya. Kalau hotel bintang 5 itu asli ya. Dari bunga asli ya. Bunga yang hidup ya. Ini. Ini itu para jamaah. Kita sapa ya. Assalamualaikum Pak Bu. Bersama Mas Awi. Jamaah dari mana ini? Jamaah dari Malaysia. Malaysia? Oh, Masya Allah. Ternyata Malaysia juga banyak disini Pak ya. Ini ya, jamaah Malaysia. Mau tanya Pak, tinggal hotel Al-Fajar Al-Badek ini gimana? Enak atau gimana Pak? Jaraknya ke Masjidil Haram jauh nggak? Kurang 200 meter. Boleh lah. Oh, boleh lah ya. Nggak terlalu jauh-jauh ya. Oke, terima kasih. Ini ya, jamaah dari Malaysia juga ada ternyata disini ya. Hotel Al-Fajar Al-Badek. Dan restorannya itu di atas sana. Oke, kita langsung menuju ke Masjidil Haram aja ya. Ini. Terincang jamaah Malaysia ini. Jamaah Malaysia, jamaah Indonesia. Pokoknya banyak banget. Langsung aja kita akan ukur ya. Untuk menuju ke Masjidil Haram nih. Nah ini para jamaah-jamaah yang ada disini ya. Siap untuk beraktivitas ya. Lokasinya hampir mendekati gunung ya. Di atas sana itu udah gunung ya. Alhamdulillah tayin. Alhamdulillah tayin. Ini ya, jamaah Indonesia-nya ya. Ini disini mau ngangkut jamaah yang mau check out ini ya. Menuju ke Cetah ini ya. Jamaah-jamaah yang mau siap menuju ke Cetah. Assalamualaikum Bu. Mau pulang ini? Iya. Oh, Masya Allah. Masjidil Haram. Oh. Gimana-gimana Bu? Gimana? Ini bersama Mas Awi. Ini bersama Pak Anies. Gimana Pak Anies? Pak Anies di mana? Alhamdulillah. Masjidil Haram. Oke, oke. Terima kasih banyak. Bersama keluarga ini. Pokok Pas. Kita sampah semuanya ya. Ini kondisinya di Hotel Pajar Al-Badai Duan ya. Langsung aja kalau ke Masjidil Haram ini kita cukup jalan kaki. Ini kalau kita ke Masjidil Haram ini tidak terasa ya. Karena Pak, jalannya ini turun ya. Atau bahasa Jawa ini anjor ya. Jadi enak ya. Ringan kalau pulangnya. Kalau pergi ke Masjidil Haram mungkin kalau kita cepat 5 menit sudah sampai ini ya. Ini. Ini jalurnya ya kalau kita mau menuju ke Masjidil Haram nih. Ini. Botelnya tuh tadi. Pajar Al-Badai Duan. Amjad Al-Jazirah ini sampai setetangganya ya. Dan di depannya itu ada Hotel Ajyot Makarim. Ini Dar Al-Badai Hotel. Diar Al-Badai Hotel. Jadi kalau ke Masjidil Haramnya itu cepat 5 menit. Cuman kalau pulang ini agak ini sedikit ada tanjakan ya. Dari sini ini ada tanjakan. Gera-gera tanjakannya sekitar 20an meter lah. Sehingga Pajar Al-Badai ini menjadi salah satu hotel menjadi tujuan para jamaah umur atau travel-travel menyewanya ya. Karena Hotel Bintang 4 tidak terlalu mahal dibandingkan ini. Kalau Ajyot Makarim ini mahal nih. Karena hotelnya ini strategis. Kemudian ini tidak naik. Dekat dengan Masjidil Haram. Atau ini juga ini mungkin agak mahal juga sebabnya ya Royana ini ya. Ini menjadi gambaran ya. Para tamu-tamu Allah yang tinggal di Hotel Kawasan ini ya. Bukan saja Pajar Al-Badai ya. Di Royana, Ajyot Makarim. Ini situasi dan kondisinya seperti ini. Nah ini dari jamaah dari Indonesia banyak banget nih guys. Nah ini jamaah dari Indonesia nih. Kita langsung. Ini jamaah dari Indonesia ini situasi dan kondisi ya. Pagi hari di Kota Suci Mekah hal-hal pertama seperti ini ya. Jadi menjadi gambaran ya sekali lagi para calon-calon tamu Allah ya. Dan bagi yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk melaksanakan umrah dan haji. Jadi jangan berkecil hati ya. Yang penting kita mempunyai niatnya. Kita mempunyai niat untuk melaksanakan haji dan umrah. Dan kemudian kita berusaha, berikhtiar ya. Setelahnya itu kita berdoa dan kita pasarkan kepada Allah. Jadi haji dan umrah itu adalah panggilan oleh Allah ya. Barang siapa yang dipanggil oleh Allah. Maka tidak mustahil ya bagi yang tidak punya duit bisa berangkat. Tidak mustahil. Bisa saja terjadi ya. Bisa jadi. Begitu pula sebaliknya. Bagi orang yang belum dipanggil oleh Allah. Walaupun dia berkelimang harta ya. Berkelimang harta. Hatinya tidak tergerak untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka dari itu haji dan umrah adalah panggilan ya. Maka dari itu bukan saja orang yang pintar. Bukan saja orang yang berharta. Bukan saja orang yang punya jabatan. Kalau belum dipanggil. Mustahil bisa datang ke sini. Akan tetapi. Bagi yang sudah dipanggil. Walaupun dia awalnya tidak punya apa-apa. Kalau Allah sudah memanggilnya. Bisa menginjakkan kaki ke Tanah Suci Mekah ini. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan tidak lupa saya doakan bagi yang nonton video ini ya. Mudah-mudahan Allah permudah kalian semuanya ya. Bisa berkunjung ke Tanah Suci Mekah ini. Melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Sekali lagi. Tadi Hotel Pajar Al-Badek di sana ya. Di sana itu agak naik sedikit. Menuju ke Masjidil Haram. Kalau berangkatnya mungkin tidak sampai 10 menit ya. Tapi kalau pulangnya memang agak sedikit nanjak. Memang harus sedikit capek ya. Tapi tidak terlalu ya. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Pokoknya pas-pasan atau sedengannya. Maka di Indonesia tidak heran ya. Fajar Al-Badek ini menjadi salah satu hotel yang banyak sekali dipenuhi oleh jamaah-jamaah dari Indonesia, Malaysia, dan negara lain pun juga ada ya. Tapi yang paling banyak itu Malaysia dan Indonesia ya. Ini kita berada di belakangnya hotel ini. Ini situasi pagi kota Mekah. Udara masih secuk. Sangat nyaman untuk beraktivitas ya. Pokoknya sangat nyaman sekali. Berhubung di depan itu ada suara mesin yang keras. Kita off dulu. Nanti kita sambung lagi. Kita sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Sekali lagi. Jarak dari Hotel Fajar Al-Badek menuju ke Masjidil Haram itu sedengannya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat ya. Tentu saja. Kira-kira budgetnya berapa sih umroh di sana? Ya budgetnya mungkin sekitar saya pernah tanya-tanya ke para subscribernya Masawi yang inap di sana ya. Ada juga yang umroh budgetnya 26, 30, juga di sana 35 atau 30. Pokoknya di bawah 35 ya. Di bawah 35 hotelnya di sana tuh. Ini situasi dan kondisinya ini di perhotel Anjama Umroh. Ini di kawasan Abraj Al-Sofah atau Hotel Bintang 5 ya. Kalau hotelnya di sini ya ini berbeda lagi karena ini Hotel Bintang 5 ya. Mulai dari lobby, kamarnya, restorannya memang berbeda ya. Sehingga harganya ini kisaran sekitar 40-an ke atas ya. Ini di suasana di depan Hotel Sofah ya. Dan kita sudah dekat dengan Masjidil Haram ya. Di depan itu sudah pelataran Masjidil Haram. Jadi saat ini bagi yang melaksanakan umroh ya. Kita tidak terpaku pada jarak ya. Jarak hotel dari Masjidil Haram menuju ke hotelnya ya. Tidak boleh ya. Kenapa? Kadang-kadang memang hotel-hotel di sekitaran Masjidil Haram yang terdekat ini full. Selalu full ya. Selalu di-popping. Yang tidak heran pula jamaah umroh itu kadang-kadang dipindah hotelnya ya. Baru dapat sehari dipindah lagi. Memang bookingnya itu cuma dapatnya satu hari. Dua hari gitu. Nanti dipindah-pindah ke tempat yang hotel yang lain yang kosong gitu. Memang full ya. Dan biasanya hotel-hotel di sekitaran sini tidak mereka tidak melayani booking online ya. Harus langsung ya. Karena padahal dia melayani yang langsung aja udah full ya. Jadi tidak melayani yang online. Biasanya seperti itu. Tidak heran. Bagi yang umroh kalau hotelnya jauh tidak apa-apa. Mereka menyediakan juga hotel-hotel itu shuttle bus ya. Busnya tersedia 24 jam. Ini situasi dan kondisi di pelataran Masjidil Haram. Ini Masya Allah kebaratullah. Ini di pagi hari. Di kota Suci Mekah, Hal Mekah, Romah. Jamaah sudah yang mulai bersiap-siap ya. Ini ada yang siap-siap mau melaksanakan numroh. Contohnya ini ya. Siap-siap melaksanakan numroh. Ada juga yang biasanya tuap sunnah. Kita lihat ya situasi dan kondisi ini di pelataran Masjidil Haram ya. Dan dari tempat yang termulya, tersuci. Tempat yang mustajabah untuk berdoa Masjidil Haram. Begitu pula tempat yang pahalanya luar biasa ibadah di sini ya. Maka dari itu tidak lupa saya doakan semuanya yang nonton video ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan ke kalian semuanya. Berikan kemurahan rezeki dan Allah permudah kalian semuanya bisa berkunjung ke tempat ini. Bisa melaksanakan ibadah Haji Danumroh dan sekaligus berziarah ke Masjid Nabawi. Ke makam Rasulullah SAW. Dan sekali lagi, inilah itu tadi jarak yang saya ukur dari Hotel Fajar Al-Badek menuju ke Masjidil Haram. Pada intinya, ketika berangkat mungkin kurang dari 10 menit ya. Akan tetap, kenapa? Kurang dari 10 menit karena jalannya itu turun ya. Tapi apabila pulangnya dari Masjidil Haram menuju ke Hotel Al-Fajar Al-Badek mungkin sekitar 10-an menit. Karena ada sedikit tanjaan kurang lebih sekitar 20-an meter tanjakannya itu. Jadi sedangannya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan Masjidil Haram. Sekali lagi, ini situasi dan kondisinya ini di Masjidil Haram, di pelataranya. Seperti ini ya di pagi hari, Masya Allah sangat pacat sekali ya. Oke, itulah tadi ya. Saya berbagi situasi dan kondisi terkini ya dari Hutan Suci Mekah, Hang Karma. Pabila khusus, jarak dari Hotel Fajar Al-Badek yang ada di Adjiad menuju ke Masjidil Haram, Hang Karma. Mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan ulasan manfaat kalau punya sesuai semuanya. Tetap dukung channel kami ya. Dengan cara like, subscribe, komen, komen, yang akan selalu mengabarkan kabar Haji, kabar umroh, kabar umroh. Dan jangan lupa, bagi yang ingin umroh, ingin oleh-oleh, tidak perlu Anda capek-capek ya. Cukup kontak Masjid 08 222 2722 422 42. Oleh-oleh Anda akan dikirim ke Hotel di Kota Suci Mekah, Hang Karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.